Terima kasih telah menonton Pertama masukkan video tanda beat Kemudian ekstrak audionya Selanjutnya klik audionya Pilih GBG potongan Kemudian tambahkan tanda beat sesuai yang ada di layar Jika sudah, klik centang Selanjutnya klik video tanda beat Kemudian ganti video tanda beatnya dengan foto yang ingin diedit Selanjutnya geser garis putih ke tanda beat pertama Kembali ke menu utama Kemudian tambahkan overlay loading Paskan posisinya sampai penuh Selanjutnya pilih gabungan Pilih filter Jika sudah, klik centang Selanjutnya geser garis putih ke tanda beat kedua Klik fotonya Klik fotonya, kemudian bagi Selanjutnya tambahkan transisi Pilih overlay Pilih penghapusan gradient Atur durasinya menjadi 1.0s Jika sudah, klik centang Karena kita menambahkan transisi Jadi durasi fotonya kepotong Selanjutnya kita paskan lagi durasinya Masih di foto kedua Selanjutnya pilih gaya Kemudian pilih anime sesuai keinginan kalian Jika sudah, klik centang Selanjutnya geser garis putih ke durasi awal Kembali ke menu utama Kemudian tambahkan efek Pilih dasar Pilih kamera goyang Pilih kamera goyang Selanjutnya klik sesuaikan Atur rentang menjadi 0 Kecepatan menjadi 6 Jika sudah, klik centang Selanjutnya paskan durasinya Selanjutnya paskan durasinya Dan ini hasilnya Jika dirasa sudah pas, klik simpan Selamat menikmati Jika kita siampung Jika kitaidadement Terima kasih telah menonton!